Perkenalkan, saya mahasiswi atas nama persekali yang Martinikarmi dengan nilai 2003030013 Mahasiswi kelas A semester 1 program studi sosiologi Kali ini saya akan membahas materi tentang teori pedagogi politik sebagai praktik radikal Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu politik Baik, pada bahagian pertama saya akan membahas materi mengenai hubungan antara ilmu politik, pedagogi, dan keluarga negaraan demokratis Sarjana di bidang ilmu politik telah berjuang untuk memahami dan mengartikulasikan hubungan ini Kebingungan antara tujuan pedagogis yang saling bertentangan dan kontradiktif suatu masalah Ilmu politik berkomitmen untuk demokrasi dan mendidik publik Bagaimanapun, demokrasi dan pendidikan secara timbal balik memperkuat praktik Kualitas yang pertama tergantung pada kuantitas yang terakhir Sebuah pendidikan dapat mengubah pribadi yang egois menjadi warga negara yang demokratis Mampu mengakui dan memperjuangkan kepentingan umum Itu biasa terjadi mendengar para ilmuwan politik Berbicara tentang peran pendidikan dari disiplin ilmu tersebut Istilah abstrak dan konvensional Tujuannya dalam terjemahan ini yaitu Mengenai hubungan antara ilmu politik, pedagogi, dan keluarga negaraan demokratis Yang terdiri antara konsep pedagogi teori politik Sebagai praktik radikal Serta pandangan para ahli tentang pedagogi teori politik Yang berikut pada bab 2 yaitu Akan membahas tentang pedagogi teori politik sebagai praktik radikal Pedagogi teori politik sebagai praktik radikal Dikemukakan oleh Seldon S. Wallin dan Leo Strauss Karena berkaitan dengan politik pedagogi Pekerjaan mereka berbagi asumsi bahwa mengajar adalah transmisi pengetahuan Berlawanan dengan pendekatan ini Mempertahankan konsep interpretasi tekstual Jika ini benar, maka pertanyaan tentang bagaimana mengkonseptualisasikan politik sebagai penghormatan bagi seorang kanon Dan sebagai partisipasi dalam tradisi tentu yang memiliki signifikan simplikasi politik dan pedagogis Ahli teori politik memberikan interpretasi, legitimasi untuk tatanan politik Dengan demikian, menciptakan disiplin akademis dan mengontrol bentuk yang tepat yang dapat diambil teori politik Akibatnya, teori politik seharusnya tidak bekerja untuk menyembunyikan politik-teori politik Tetapi, menjadi lebih terbuka dan transparan tentang aspek pedagogis politik Dan mengambil sikap dalam hal komitmen dan kepentingan politik tertentu yang menginformasikan pekerjaan mereka Tujuan dari pendekatan semacam itu bukan untuk menjadikan indroktrinasi politik Tetapi untuk membuat teori politik lebih relevan secara politik dan kontroversial Dan untuk membuat teori politik lebih banyak refleksi diri tentang hubungan antara teori politik dan pedagogi Yang berikut yaitu Leo Strauss dan penemuan kembali politik filsafat Setelah meninggalkan Eropa pada tahun 1937, Strauss memiliki karir mengajar di University of Chicago Dia memiliki banyak siswa yang berbakti Yang menempati posisi berpengaruh di lembaga akademis elit dan di pemerintahan Ada aliran publikasi yang stabil, yang berkaitan dengan karyanya, hidup dan bekerja Di antara banyak pengikutnya yang setia, yang diduga kehilangnya peradaban tinggi Barat dan kekecauan sosial yang menyertainya Memvalidasi klaim Strauss bahwa nihilisme, budaya masa, relatifisme dan ancaman filosofis dunia barat Yang berikut yaitu Seldon S. Wolin dan pembuatan teori politik Seldon S. Wolin tahun 1922-2015 memiliki dampak yang tak terbantahkan pada politik ilmu dan teori politik Didikan di Oberlin, Kult, dan Harvard University Wolin memiliki karir mengajar yang luar biasa dan mengajar di Berkeley Dia tidak hanya memengaruhi identitas teori politik sebagai penggilan Tetapi dia membahas apa yang dia yakini sebagai masalah paling mendesak saat itu Topik-topik ini termasuk peningkatan kekuatan negara Penghancuran, penghancuran kehidupan demokrasi Pengambil alihan perusahaan dari bidang politik Ancaman bentuk-bentuk baru Totalitarianisme Dan transformasi manusia menjadi mesin penghitung ekonomis Yang berikut yaitu Metode politik Socrates Metode Socrates bukanlah praktik yang netral Gaya komunikasi berbeda Dalam hal kelas sosial, ras, dan jenis kelamin Penelitian menunjukkan bahwa putih, maskulin, dan gaya komunikatif agresif Merupakan norma yang tak terlihat Satu norma secara luas diterima sebagai netral Karena Peter Bogosian melihat metode Socrates adalah bentuk tertinggi dari ras dan gender egalitarianisme Yang berikut Pedagogi subversif Franz Fanon Pedagogi subversif adalah perwujudan pengalaman Gengguan yang menghancurkan subjek kolonial yang tertindas Pedagogi subversif Muncul sebagai pengalaman gangguan mendalam Yang mengekspos otoritas Hierarki dan hubungan pengetahuan Dan praktik doktrin kolonial Dia mengidentifikasi Kompleks netral Kompleks mental Yang disebabkan oleh kolonialis Karena karyanya Berisi aspek biografi di hampir setiap kesempatan Kehadirannya sebagai pengarang Membuat pembaca merasa seolah-olah Fanon Memiliki pendapat yang tidak menentu dalam pedagogi subversif Subversif Yang berikut yaitu Paulo Freire tentang pedagogi dan revolusi Karya Freire memberikan sudut pandang yang berharga Untuk merenungkan pedagogi sebagai praktik kebebasan Yang merongrong otoritas Hierarki dan perhubungan pengetahuan Melalui praksis dialogis Penemuan kembali kekuasaan Dan revolusi permanen Freire mengatasi hukum besi oligarki Dan memetakkan jalan menuju masa depan demokrasi Dia membeberkan fundamentalisme dari kanan dan kiri Dan membuka masa depan baru Untuk emansipatoris proyek Dengan demikian Dia adalah toko sentral Yang menghancurkan otoritas Hierarki dan perhubungan pengetahuan Dan membuka prospek teori politik radikal Sebagai Pedagogi sebagai praktik kesetaraan Baik Kesimpulan dari seluruh bab ini yaitu Berdasarkan tinjangan pustaka Dapat diketahui bahwa Pedagogi teori politik Dapat berimplikasi Pada penerapan sistem kolonialitas Pada manusia Pada manusia yang berpengaruh Pada unsur sara Seperti wana kulit Gender Dan lain sebagainya Di sini Prinsip bukan hukum besi oligarki Otoritas Dan Hierarki kekuasaan Menjadi nyata Dalam kehidupan masyarakat Pentingnya Mempelajari pandangan tokoh-tokoh Tentang politik pedagogi Untuk mengetahui Sejarah perjalanan politik pedagogi Sampai terjadinya revolusi Yang diperjuangkan oleh Paulo Frey Frey mengatasi Hukum besi oligarki Dan memetakan jalan Menuju masa depan demokrasi Dia membiarkan Fundamentalisme Dari kanan dan kiri Dan membuka masa depan baru Untuk emansipatoris proyek Dengan demikian Dia adalah tokoh sentral Yang menghancurkan otoritas Hierarki Dan perhubungan pengetahuan Dan membuka Prospek teori politik Radikal pedagogi Dan sebagai Praktik kesetaraan Sekian dari penjelasan saya Terima kasih Selamat menikmati